Dua pelaku bajing loncat rekam kamera mencuri tabung gas LPG 3 kg dari sebuah truk pengangkut gas di jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka beraksi ketika truk terjebak kemacetan pada selasa sore 17 Oktober 2023. Dari video yang direkam pengendara mobil, ketika salah satu pelaku membawa kabur tabung gas, satu pelaku lain masih berada di atas truk dan berupaya mengambil tabung gas lain. Rabu 18 Oktober, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gideon Arief Setiawan menyebut, meski korban belum melapor, polisi tetap menyelidiki kasus pencurian ini. Secara visualisasi memang seperti nyata, nyata bahwa ada perbuatan atau tindak pidana pencurian. Tapi kita juga belum mendapatkan laporan dari pemilik. Bajing Loncat, para pencuri muatan truk ini menjadi momok bagi para pengemudi truk yang melintas di Tanjung Priok hingga Cilinjing. Memanfaatkan kemacetan, para Bajing Loncat beraksi. Sendiri atau berkelompok, Bajing Loncat berpindah-pindah tempat mengincar kelengahan pengemudi truk. Saya berada di salah satu jalan di daerah Tanjung Priok, tepatnya di Jalan Raya Cilinjing, di mana di sini adalah tempat seringkali terjadinya praktek-praktek kejahatan yang dilakukan oleh Bajing Loncat. Kalau bisa dilihat, kendaraan terhambat karena memang ini adalah perempatan dan dilalui kendaraan dengan muatan berat. Sehingga para Bajing Loncat ketika kendaraan berhenti bisa leluasa melakukan asinya. Kemacetan pada sore dan malam hari menjadi momen favorit para Bajing Loncat. Lihat saja aksi Bajing Loncat ini. Ia terekam kamera berusaha mengambil besi dari truk yang terjebak kemacetan di Cilinjing, Jakarta Utara pada Kamis sore 12 Oktober. Si Bajing Loncat itu gagal menggasak incarannya lantaran dipergoki sejumlah pemuda pengatur lalu lintas tidak resmi. Mereka mengaku seringkali memperingatkan para pengemudi truk agar waspada dengan Bajing Loncat. Di sini tuh banyak Bajing Loncat ya? Banyak, banyak. Tapi sekarang kita udah usir-usirin. Diusir-usirin tuh kayak gimana? Kadang kalau misalnya kita melihat kita lagi market terus kita omongin. Kalau misalnya dia nggak bisa diomongin baru kita lawan. Kadang suka berantem. Rata-rata yang mereka ambil apa? Besi, bandalem, ob dongrak. Bandalem, bandalem itu gimana cara ngambilnya? Dari kolong mobil yang udah nggak, ban udah nggak kepake diambil sama dia. Nah kalau dari truknya sendiri, abang kenal berarti? Yang kan sering jaga di sini kan, sering main di sini? Oh enggak, nggak kenal. Cuma misalnya, kalau misalnya ada kawalan-kawalannya tuh, mobil kan biasanya ada kawalan-kawalannya. Baru dia nginpoin ke kita buat bantu, buat nyari-nyari barang yang diambil sama orangnya. Kemarin kita udah nangkep juga sih satu, udah nyuri pipa. Dari penuturan saksi terkuat, para bajing loncat ini bukan warga yang tinggal di wilayah Cilinjing. Rata-rata orang mana sih yang pelaku bajing loncat tuh? Orang luar semua banyak. Dari luar kadang dia jalan tinggal bem-beman. Tapi kita pantau sih, kalau misalnya dia ngambil apa-apa baru kita ituin. Polisi kemana? Ada nggak? Ada kalau misalnya dia udah ngubungin kita, baru kita bantu buat cari. Jadi polisi tuh baru hubungin ketika ada laporan? Iya, laporan. Laporan dari korban? Iya. Kalau misalnya nggak ada laporan juga nggak mungkin nyari dia. Kadang juga ada naik dari sini, ntar turunnya di sana. Naiknya dari sini, turunnya di mana. Kadang begitu juga sih bajing loncat. Modus para bajing loncat pun beragam. Salah satunya, pura-pura menjual air minuman di pinggir jalan. Seperti empat bajing loncat di jalan logistik Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Rabu 28 Desember 2022. Dua hari kemudian, anggota Satres Krim Polsek Koja merengkus tiga dari empat tersangka. Saat beroperasi, mereka berbagi tugas. Satu tersangka mengalihkan perhatian pengemudi truk dengan menawarkan minuman air mineral. Di saat bersamaan, komplotannya mencuri besi muatan truk. Tersangka dibekuk setelah pengemudi truk melapor ke polisi. Selain muatan truk, para bajing loncat ini tanpa ragu juga merampas barang milik pengemudi truk. Seperti yang dilakukan tiga bajing loncat di Cilincing, Jakarta Utara, akhir Maret 2021. Satu tersangka pelaku perampasan ponsel dibekuk polisi, sementara dua temannya, Burot. Kanit Reskrim Polsek Cilincing AKP Brian Riawi Coksono menyebut, Korban ulah bajing loncat seringkali memilih tidak melapor ke polisi dan berdamai dengan pelaku, sehingga polisi kesulitan menjerat para tersangka. Setelah kita amankan dan kita minta keterangan, lalu kita berikan efek jerah orang tersebut, kita kirim ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan, supaya hal tersebut tidak terulang lagi. Nah, kami semua bersinergi mempatroli wilayah Cilincing. Untuk jamnya kami tidak melakukan itu dengan sesuai jamnya, karena akan terbaca. Seperti korban pencurian yang dilakukan dua tersangka bajing loncat di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur ini. Korban yang mengetahui aksi para tersangka, tidak melapor ke polisi dan malah meminta tersangka mengembalikan besi gardan curian. Usai jadi viral, polsek Cakung meringkus kedua tersangka. Ulah para bajing loncat jelas merugikan pengemudi truk. Pengemudi yang menjadi korban pencurian harus mengganti kerugian pemilik barang. dosen kriminologi Universitas Budiluhur, Luki Nurhadianto menyoroti langkah polisi yang justru menyerahkan pembinaan para tersangka bajing loncat ke dinas sosial. Menurut Luki, selain menidak para bajing loncat, Polisi juga seharusnya rutin berpatroli di lokasi-lokasi rawan pencurian agar pengemudi truk dan pengguna jalan aman dari aksi bajing loncat.